Hukum Taurat Berbeda dengan bangsa-bangsa yang lain Sehingga ketika bangsa yang lain Melihat bangsa Israel Mereka bisa berkata, oh bangsa ini beda ya Kenapa? Karena Tuhannya beda Karena itulah hukumnya beda Mari kita lihat Hukum apa saja sebenarnya Yang diberikan Tuhan Keluaran pasal 20 Saudara coba buka alkitab saudara Kita scanning bersama-sama di dalam kitab keluaran Keluaran 20 setelah Diberikan 10 Hukum Taurat itu Yaitu Pancasilanya Lalu di ayat 22 ada peraturan tentang kebaktian Nah ini spiritual law Bagaimana cara mereka Kemudian melakukan ibadah kepada Tuhan Tapi coba lihat di Pasal 21 Kitab keluaran Pasal ke 21 ini sebenarnya Judulnya saja adalah Tentang hak budak Ibrani Kalau kita baca dengan detail Dan dibandingkan dengan hukum-hukum yang Terlaku pada waktu itu Misalnya hukum Hamurabi Ini berbicara tentang Undang-undang ketenaga kerjaan Jadi bukan cuma tentang Sebenarnya cowok Tetapi ini adalah Undang-undang ketenaga kerjaan Yang sangat penting Kenapa begitu Karena sebelumnya Bangsa Israel menjadi budak di Mesir Dan mereka mendapatkan perlakuan yang Sangat kejam Ada beberapa filosof yang mengatakan Budak itu di jaman kuno Adalah seperti satu Benda yang dipakai Harus dipakai sampai rusak Slav is a living tool Katanya Jadi gak ada istirahatnya Dan bendang punya saya Mau saya matiin Mau saya Buat dia cacap Itu adalah urusan saya sendiri Tuhan tidak mau Peraturan yang seperti itu Karena itu Tuhan memberikan Peraturan Tentang perlindungan Terhadap hak budak Ibrani Jadi ayat yang kedua Dikatakan Dari keloran 21 Apabila kau membeli Seorang budak Ibrani Maka haruslah ia bekerja Pada tahun lamanya Tetapi pada tahun yang ketujuh Ia diizinkan keluar Sebagai orang yang berdeka Dengan tidak membayar Tembusan Apa-apa Jadi Ada kontrak kerja Kontrak kerja sampai tujuh tahun Tujuh tahun dia bebas Terikat dari kontrak Tapi kalau mau terus gimana Ya gak apa-apa Nanti ditindik Saya gak akan membahas secara detail Tapi saya jelaskan saja disini Ada beberapa kesalahpahaman Tentang hal ini Oh ternyata berjadian Memang mendukung perbudakan Bukan seperti itu Karena sistem Masyarakat kuno Memang Budak itu Harus ada Tetapi Sekali lagi Peraturan yang diberikan Tuhan Kepada Musa Adalah peraturan yang Memanusiakan Budak memiliki kesempatan Untuk beribadah Misalnya Atau budak memiliki hak Untuk kawin-mengawin Bahkan tuanya diwajibkan Mencarikan istri buat dia Nah dikatakan disitu Kalau istrinya Bukan dari orang Yahudi Maka Pada tahun ke-7 Istrinya tidak memiliki hak Keistimewaan Untuk dibebaskan Kenapa begitu? Orang bertanya Ini rasis dong Urusannya bukan tentang suhu Sekali lagi Tetapi adalah tentang Siapa Tuhan yang mereka sembah Kenapa itu tidak berlaku? Karena mereka punya Agama yang berbeda Atau mereka memiliki Kepercayaan yang berbeda Bagaimana caranya Supaya kebebasan Tuhan yang ke-7 Berlaku bagi istri Maka suami wajib Mengajak istri Untuk menjadi Yahudi Karena itu Dibuat kesempatan Untuk proselit Bagaimana dengan Budak-budak pria? Sama Kalau budak-budak pria Mau menjadi Orang Yahudi Dan menikmati Segala benefit Dari hukum Ketenagaan kerjaan Mereka harus Menyatakan dirinya Percaya kepada Allah Yahweh Dan disunat Dan dengan demikian Mereka akan mendapatkan Hak dan perlindungan Yang sama Seperti budak Ibrani pada umumnya Secara lihat disini Tuhan ingin menciptakan Satu society Yang Berbeda Dengan society Yang lainnya Satu masyarakat Yang Memiliki Nilai-nilai Kemanusiaan Yang tinggi Sehingga bisa menarik Orang untuk Mau menjadi Yahudi Bukan menjadi Yahudi Dalam arti Secara biologis Tetapi Memiliki iman Dan kepercayaan Kepada Allah Yahweh Mari kita lihat Keluaran pasal 22 Keluaran 22 disini Peraturannya adalah Tentang jaminan Harta sesama manusia Kalau tadi kita ada Hukum spiritual Hukum ibadah Lalu ada hukum Ketenagaan kerjaan Nah ini adalah Seperti hukum Perdata Jaminan tentang Harta sesama manusia Kalau ada yang mencuri Bagaimana Kalau ada yang Merugikan Bagaimana Dan lain sebagainya Jadi saudara Lihat disini Bahwa Peraturan yang Tuhan berikan Hukum yang Tuhan berikan Itu sifatnya Sangat holistik Bukan hanya tentang Keagamaan Tetapi Mencakup Kehidupan Bermasyarakat Di ayat yang ke 21 Disitu juga ada Hukum sosial Peraturan tentang Orang-orang yang Tidak mampu Dan berbagai peraturan lainnya Keluaran 23 Sekali lagi Disitu ada Peraturan tentang Hak-hak manusia Ada Bagaimana Orang-orang yang Menyebarkan Kabar bohong Atau rumor Bagaimana Penghakimi mereka Jadi Mengatur Supaya kehidupan sosial itu Bisa berjalan dengan baik Kemudian ada Peraturan hari raya Kemudian Mengingatkan Bangsa Israel Supaya mereka Mentaati peraturan Yang diberikan ini Dengan baik Nah sampai disini Kemudian Kalau kita lanjutkan Ini Berbicara tentang Berbagai peraturan Atau hukum Tentang tata ibadah Yang sangat detail Sangat detail Yang membuat orang Berpikir Kok ribet amat sih Perjadian lama Kenapa sih Bisa begitu Nah Untuk memahaminya Kembali lagi Saudara Coba melihat Tata cara Peribadatan Dari Mesir kuno Begitu sembarangan Begitu bebas Apa yang mereka lakukan Bahkan seringkali Penyembahan terdewa-dewa itu Di dalamnya melibatkan Aktivitas-aktivitas Seksual yang imoral Maka Tuhan ingin Mendapatkan Standar yang sangat tinggi Supaya Bangsa Israel Tahu Bahwa Allah Israel Yang mereka seba Adalah Allah yang Kudus Allah yang Tidak bisa Diperlakukan Dengan sembarangan Nah Fast forward Sebelum Musa menyelesaikan Semua hukum Di tanah tengah Ada peristiwa yang Mel Luar biasa Mengherankan Karena bangsa Israel Mulai gelisah Kok Musa Tidak turun-turun Ya Karena Musa sedang Menyusun hukum nih Untuk Untuk mereka kemudian Bisa hidup sebagai bangsa Yang baik nanti Di tanah perjanjian Lalu muncul Pemberontakan Dari bangsa Israel Di keluaran Pasal 32 Dan mereka Didukung oleh Harun Sedara semua Tahu apa yang terjadi Dibuatlah Patung lembu emas Anak lembu emas Kenapa kok Patung anak lembu emas Ini adalah Seperti Satu tindakan Yang otomatis Mereka lakukan Tentu saja Berkaitan dengan Mitologi di Mesir 430 tahun Mereka disana Dan di wilayah Goshen Salah satu dewa Yang paling Berpengaruh Dan terkenal Adalah dewa apis Yaitu dewa kesuburan Yang dilambangkan Dengan lembu Yang Tambun Yang gemuk Dan itulah yang mereka semua Oleh karena itu Ketika Musa tidak turun-turun Maka Harun Berinisiatif Mengombolkan emas Dan perak Dan dibuatlah Anak lembu emas Kenapa jadi anak ya Mungkin emas Dan perak yang gak cukup Jadi kecil Tetapi ini menunjukkan Buat pengaruh Mesir Masih begitu kuat Bagi bangsa Israel Baru saja Mereka mengalami Perisal mencengangkan Tulah Laut terbelah Lalu Tuhan Menampakkan diri Diberi hukum Sekarang mereka Sudah Kembali lagi Hidup Seolah-olah Mereka Berada di Mesir Dan ini Sebenarnya Natur manusia Do you want To go back To NG Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati